Kita mulai games-nya. Siap adek-adek semuanya? Ya! Keren. Oke, ini pertama. Nih ada siapa? Hai, adek kamu namanya siapa? Jawa, Bang. Katanya mau uang. Katanya mau uang nih, lihat. Dapat dong, Pak. Lihat nih, katanya mau uang. Kamu namanya siapa? Namanya siapa? Oke, ini peserta pertama ternyata. Namanya siapa? Anan. Namanya Anan. Kalau dapet 50 ribu buat pake apa uangnya? Buat lijajan. Buat lijajan. Jangan kasihin mamanya ya. Mamanya udah banyak uang ya. Iya. Oke, pertanyaannya. Aku binatang berkaki empat. Aku suka melompat-lompat. Aku memakan rumput. Kamu tau tidak? Aku adalah binatang... Binatang apa? Ayo. Kambing. Kambing salah. Oke, kamu. Kamu namanya siapa, Dek? Kami. Pada takut ya sama aku ya. Aku nggak gigit, Dek. Aku malah mau kasih uang buat adeknya. Sini. Aku binatang berkaki empat. Aku suka melompat-lompat. Aku memakan rumput. Aku adalah... Sapi. Sapi salah. Emang sapi lompatnya gimana, Dek? Hei. Kalau sapi lompat... Sapi lompat. Aku adalah binatang... Kodok. Kodok. Oke, salah. Ntar, kodok makan rumput ya. Aku adalah... Gak tahu. Gak tahu. Satu teton. Oke. Aku adalah... Kelinci. Kelinci. 50 ribu. Ntar dulu. Namanya siapa? Lila. Namanya Lila. Emang kamu punya kelinci di rumah? Nggak. Tapi tahu ya. Tepuk tangan dong buat Lila. Hewan yang bisa dipakai untuk membajak sawah adalah... Sapi. Sapi salah. Hewan untuk membajak sawah adalah... Kerbau. Kerbau. Emang bola debau. Nah, warga tahu kan kalau kerbau itu suka dipakai petani untuk membajak sawah. Ternyata para petani ini suka melakukan interaksi seperti berbicara kepada kerbaunya. Kebiasaan ini dilakukan demi memperlancar kegiatan membajak sawah. Terdapat sejumlah ucapan petani yang bisa dipahami kerbau sehingga hewan tersebut mampu menuruti perintah mereka. Lucu banget ya si kerbau ini. Setelah yang satu ini masih ada keseruan lainnya loh. Jangan kemana-mana. Tetap dibahagia langsung tonai.